Dilarang keras untuk berpuasa itu orang Hongkong juga banyak juga yang melarang ART-nya untuk sholat. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua teman-teman selalu sehat, menjauh umur dan mudah-mudahan sekalian urusan dan juga rezekinya ya. Amin, biar benar-benar. Cuci tangan teman-teman, karena aku tadi habis pakai hembody apa ya, jadi harus cuci tangan teman-teman sebelum melakukan aktivitas. Nah, hari ini sarapan senyalnya aku mau bikin ini aja ya, indomie. Karena hari ini aku nggak bikin sarapan sengaja teman-teman, jadi sarapannya tuh diselang-seling ya, biar senyumnya tuh nggak bosen. Kadang roti, kadang bolu, kadang gubur, kadang indomie kayak gitu, harus diselang-seling ya, biar nggak ngerasa bosen gitu loh. Kalau roti teruskan takutnya bosen ya teman-teman. Masya Allah nggak terasa ya teman-teman, besok sudah Ramadan aja. Ya, perasaan satu tahun tuh cepet banget ya, kayaknya gitu loh. Nah, ini aku mau bikin indomie sama telur teman-teman. Telur biasa, telur mata sapi ya. Ternyata nggak kerasa teman-teman aku, udah lima kali, insya Allah lima kali Ramadan ya. Ini cabainya nggak aku kasih, takut pedes. Lima kali Ramadan dan nggak kerasa besok sudah kita berpuasa ya. Mudah-mudahan dikasih kesehatannya, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik gitu. Lebih baik, mudah-mudahan dari tahun yang kemarin-kemarin. Amin. Seperti ini saja ya indominya. campur sama telur setengah mateng. Jadi kuningnya tuh masih biak gitu ya. Kok biak sih, lembek gitu ya. Masih air gitu loh teman-teman. Menjemur pakaian dulu teman-teman. Nah, cuacanya panas kan? Jagatnya silau. Aku menjemur pakaian dulu teman-teman. Aku menjemur pakaian dulu. Jangan dilakukan u paj Over League. K�led-i-Media berikutnya. Tidak buat teman-teman Anda. Kepul. Terima kasih. 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 pakai hijab kemudian apalah pokoknya pokoknya harus dipahami dulu karakter majikannya tuh seperti apa jangan baru datang kemudian ujung-ujung minta ini minta itu itu rasanya gimana gitu jadi kita harus memahami dulu watak majikan itu seperti apa gitu ya kalau memang misalkan memungkinkan ya ya kita bolehlah apa ya mencoba untuk izin kayak gitu loh sebenarnya ya majikan aku tuh nggak tahu temen-temen sebenarnya dari awal itu kalaupun aku nggak izin juga majikan aku nggak tahu temen-temen karena kesehariannya itu majikan aku nggak tahu aku makan atau enggak atau aku makan atau belum aku makan atau enggak itu majikan aku nggak tahu tapi ya langkah baiknya kalau aku tuh ya izin gitu ya seperti itu temen-temen nolpak pos yang belum makan ya ini kalau nge-vlog disini tuh cahayanya enggak itu ya karena lampunya itu pakai lampu yang putih itu loh temen-temen jadi kayak berkabut air berasap maksudnya di lapak pos yang belum makan makanya aku tutupin sudah selesai ya nih kalau makan aku bersih suka kalau ngasih makan sinyalnya tuh sangat menghargai sekali sekali ya jadi kitanya yang masaknya tuh senang gitu kalau dimasakin kemudian doyan apalagi sampai habis gitu ya oke temen-temen segitu dulu ya video dari aku terima kasih buat temen-temen yang sudah ikutin vlog aku hari ini aku ucapkan banyak terima kasih dan jumpa lagi di next video selanjutnya Assalamualaikum dan selamat menunaikan ibadah puasa buat temen-temen yang menjalankannya dan sahurut pertama nanti malam mudah-mudahan apa ya kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa ya buat temen-temen yang majikannya tidak boleh berpuasa ya didoakan aja majikannya mudah-mudahan dilulukan hatinya dan mengizinkan kita untuk menunaikan ibadah puasa ya tenang temen-temen kalau si nyonya udah makan ya tinggal pak bos kalau pak bos itu biasanya kalau makan ya jam 3 setengah 4 gitu ya jadi sore jadi ya gitu walaupun ada di rumah tapi nggak pernah makan bareng temen-temen sudah biasa ya sudah lama banget udah hampir satu tahun ya kayak gini tuh ya biarkan saja yang penting aku melaksanakan kewajiban aku ya mengutamakan si nyonya kalau untuk pak bos ya bisa sendiri dan nggak perlu diladeni yang penting makanannya udah ditaruh di meja tinggal nanti dianget kalau orangnya bangun dianget lagi karena sekarang masih agak-agak dingin ya otomatis ngefek juga kemakanan ya kalau dibiarkan terlalu lama di luar ya pasti dingin tidak kalau musim panas kalau musim panas biasanya nggak aku angetin lagi kalau pak bos makannya sore tuh